Tentunya ada pihak yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya sebuah keputusan oleh Komisi Pemilihan Umum atau oleh penyelenggara pemilu, ada mekanisme penyelesaian dan putusan seperti pengadilan tata uting di tata usaha negara. Kalau misalnya KPU mengulangkan keputusan yang pada prinsipnya dianggap tidak sejalan dengan hendaknya atau dianggap melanggar hukum, maka penyelesaian atau penyikapannya melalui instrumen pengadilan di pengadilan tinggi tata usaha negara. Ada juga yang bertindak sebagai penegak kode etik atau kode of conduct. Ada lembaga penegak etik, yaitu yang kita kenal dengan DKPP dan seterusnya. Dan terakhir, ada yang menyelesaikan hasil. Hasilnya ini yang kemarin, seperti yang Bapak-Ibu atau Anda sekalian simak berhari-hari, berminggu-minggu, kami bersidang di Mahkamah Konstitusi dalam rangka untuk mendapatkan putusan akhir daripada satu rangkaian proses pemilu yang panjang itu. Kebetulan berdasarkan konstitusi kita, khususnya berdasarkan Undang-Undang 7 2017 dengan pemilu, Mahkamah Konstitusi itu dilembagakan sebagai delas resor, sebagai pelabuhan akhir daripada satu rangkaian proses penyelesaian senketa pemilu itu sendiri. Yang saya kesebutkan tadi, kalau aspek etik ada di DKPP, aspek tahapan ada di PT Tundu, aspek tindak pidana ada di pengadilan Gakundu, aspek administratif dan seterusnya ada di bawah asli dan seterusnya. Mahkamah Konstitusi sebagai delas resor, artinya sebagai lembaga penyelesaian akhir daripada rangkaian senketa itu sendiri. Nah, kebetulan, seperti yang kita ketahui, model dan konsepsi pelembagaan Mahkamah Konstitusi, seperti yang saya katakan tadi, memang dimaksudkan untuk harus menyelesaikan senketa yang berkaitan dengan hasil. Hasil itu apa? Hasil itu berkaitan dengan perpindahan suara sah, atau perselisihan suara sah, atau objektum litisnya adalah suara yang diperselisihkan. Seperti itu. Jadi, makanya, model pelembaganya itu kan, NK itu, satu lembaga peradilan tata negara, yang diatribusikan dengan kewenangan yang terbatas, yaitu empat kewenangan, satu kewajiban. Salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan senketa pemilu. Penyelesaian senketa pemilu diatribusikan menyelesaikan dalam batas waktu yang limitatif, 14 hari. Kenapa 14 hari? Karena memang cuma hanya senketa, hanya berkaitan dengan hasil. Kan begitu kan kira-kira? Nah, itu konsep dasar kita sebenarnya dalam pelembagaan mekanisme penyelesaian senketa pemilu di Republik ini. Nah, dalam perkembangannya, di dalam perkembangannya, setidak-tidaknya yang dapat saya potret secara langsung, adalah pemilu-pemilu yang pernah diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi sejak 2004, pemilu 2009, pemilu 2014, pemilu 2019, dan yang terakhir kemarin, setidak-tidaknya saya sendiri pernah mengalami sebagai pelaku peradilan langsung dua kali, yaitu untuk senketa pemilu atau pilpres 2019, dan pilpres 2024. Sehingga dengan demikian, saya mau ingatakan bahwa proses pelembagaan yang diidealkan oleh pembentuk undang-undang itu, secara praksis saat ini, rupa-rupanya ya, menurut saya rupa-rupanya, ada sedikit ya, ada sedikit pergeseran paradigmatik seperti yang dipikirkan oleh pembentuk undang-undang, dan senyatanya yang saat ini menjadi satu kebutuhan konstitusional, penyelesaian sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Apa yang saya maksudkan? Setidak-tidaknya telah terkonfirmasi dengan dua putusan, yaitu putusan Pilpres 2019, dengan registr perkara nomor 1 2019, mahkamah konstitusi, walaupun permohonan mereka itu ditolak secara keseluruhan, tapi proses pengadilannya itu, mahkamah mengadili aspek-aspek yang berkaitan dengan kualitatif. Seperti dulu misalnya di 2019 itu, mahkamah memeriksa dan mengadili status daripada ma'ruf amin pada saat itu, yang presiden terpilih, yang pada saat itu berstatus di bank syariah pada saat itu, sebagai dewan, salah satu dewan apa namanya, pengawas atau apalah gitu. Nah itu artinya, secara evolutif, mahkamah itu telah bertransformasi untuk memindahkan sedikit kewenangannya dari yang harus mengadili, memeriksa, mengadili, dan memutus soal-soal atau aspek-aspek yang berkaitan dengan persilisian hasil menjadi bergeser ke paradigmanya, menjadi menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan kualitatif. Kualitatif itu apa? Kualitatif itu berkaitan dengan proses, tahapan, kan kira-kira seperti itu. Nah itu yang terjadi setidak-tidaknya di 2019. Lalu apa yang terjadi di 2024? Di 2024, saya sebagai kuasa hukum dari Pak Prabowo Gibran, kami bersidang, dari pagi sampai sore, berhari-hari seperti itu. Dan permohonan sendiri kami baca untuk setidak-tidaknya dua pemohon, memohon untuk registri perkara 01 dan 02 atau Danjar Malfod dan Mohimin Skander, serta Anies Baswedan. Sama sekali dalam permohonannya itu memang sama sekali tidak pernah mendalilkan tentang perpindahan angka atau suara. Yang terjadi adalah dalil yang berkaitan dengan tahapan, proses, dan prosedur. Yang tentunya kalau dalam soal ini, mahkamah telah masuk kepada pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan kualitatif. Walaupun di dalam dalil yang dikemukakan oleh pemohon adalah diasumsikan bahwa hasil suara yang mendapatkan 96 juta sekian atau ekvivalen dengan 58 persen sekian itu didapatkan dengan cara-cara yang dianggap tidak prosedural atau cara-cara yang dianggap melanggar etik dan seterusnya. Itu setidak-tidaknya dalam posita permohonan-pemohonnya seperti itu. Jadi dalam posita permohonan mereka argumentum petendinya seperti itu. Sehingga dengan demikian, kami sebagai pihak terkait. Apa itu pihak terkait? Pihak terkait itu artinya adresat hukum yang mempunyai kepentingan langsung dengan objek permohonan yang dimohonkan ke mahkamah. Pak Prabowo dan Gibran itu terdampak secara langsung atau potentif atau potensial jika nanti satu ketika mahkamah itu memutus yang kira-kira merugikan. Jadi dengan demikian, cara menarik garis kepentingan pihak terkait itu seperti itu. Sehingga kami pada saat itu mendaftarkan diri sebagai pihak terkait dengan tujuan adalah untuk mempertahankan kepentingan hukum-hukum dari Pak Prabowo Gibran. Sehingga kami akan masuk untuk membantah dalil-dalil membantah argumentasi yang kira-kira dikemukakan oleh para pemohon itu. Sehingga dengan demikian, apa yang terjadi pada saat itu? Yang terjadi pada saat itu adalah setiap permohonan-pemohon bagi kami setidak-tidaknya sebagai pihak terkait tidak ada satupun yang kita lihat dalil-dalil itu terbukti secara sah dan meyakinkan. Mungkin Anda bisa mencek kembali pernyataan-pernyataan kami di berbagai televisi stasiun TV sudah berkali-kali kita sampaikan itu dan kita nyatakan bahwa permohonan yang berjenis seperti ini tingkat keterbuktiannya sangat rawan dan sangat sulit. Itu prediksi kita sejak awal. Sehingga argumentasi yang kita bangun adalah bagaimana membantah. Misalnya soal bansos. Kita bantah bansos itu tidak akan terbukti. Soal sirekap. Kita kan bantah sirekap ini tidak fungsional. Dia menjadi sesuatu yang tidak signifikan dan tentunya juga tidak mempunyai deteran efek terhadap perolahan suara 96 juta itu. Kemudian misalnya penunjukan PG-PG Kepala Daerah di berbagai daerah dan sebagainya. Kita bantah bahwa tidak ada kaitannya penunjukan PG Kepala Daerah itu dengan efek elektoral yang didapatkan oleh Pak Prabowo Gibran. Semua dari itu kita bantah satu-satu. Karena bagi kita tidak mungkin cara menjelaskan tentang sebuah fenomena atau kalau dalam istilah hukum ini kan ini orang hukum yang hukum pasti ngerti tentang kaidah-kaidah pembuktian. Ada kan pembuktian itu yang metodologinya adalah bersifat real evidence ada juga model pembuktian yang bersifat sirkumstansi evidence. Real evidence itu artinya kalau orang seseorang melakukan tindak kekerasan apakah memukul apakah mencuri ada benda ada kunci di situ memukul ada benda apa yang dipukul apakah pakai batu pakai kalium dan seterusnya itu real evidence. tapi kalau yang sifatnya sirkumstansi evidence itu artinya alat bukti yang tidak langsung menunjukkan perbuatan itu. Makanya akhirnya yang dihadirkan adalah alat bukti yang tentunya pendekatannya adalah scientific approach jadi pendekatan keilmuan. Misalnya ada ahli yang dihadirkan oleh pemohon itu untuk menjelaskan tentang economy tree economy tree bagaimana mekanisme kerja pembagian bansus terhadap orang-orang yang memilih Pak Prabowo dari sosial. Jadi ada upaya maksimal dari para pihak itu karena tidak mendapatkan bukti langsung yang berkaitan dengan bagaimana perpindahan suara sampai dapat 96 juta itu akhirnya dipaksakan atau diupayakan setelah-setelah seperti itu untuk menghadirkan orang yang bisa menjelaskan dari aspek ilmuwan bahwa secara tidak langsung seperti ini dan begitu. Tapi bagi kita juga tahu persis bahwa itu hal yang sangat sulit karena di mahkamah konstitusi itu kan alat bukti ada setidaknya ada tujuh ya keterangan saksi keterangan ahli keterangan para pihak bukti petunjuk keterangan yang tersimpan dengan secara elektronik atau alat optik yang serupa dengan itu ya kan itu-itu alat bukti jenis-jenis alat bukti itu dan petunjuk nah kalau yang saksi yang seperti itu ahli yang seperti itu masuk dalam kategori bukti apa nah kira-kira seperti itu jadi kalau pun mau diterangkan tentang segala sesuatu juga tidak berkaitan langsung dengan objektum litis yang dipersilisihkan di mahkamah ini bagi kita sesuatu yang sangat tidak mungkin dan memang sangat sulit prediksi itu prediksi itu pada akhirnya dikuatkan dengan putusan MK sebagaimana kita simak secara bersama saya persingkat aja ya akhirnya tanggal 22 April mahkamah mendeklirkan putusannya itu dengan menolak seluruh permohonan pemohon untuk seluruhnya menolak eksepsi dari kami sebagai pihak terkait dan KPU sebagai pihak termohon untuk seluruhnya mahkamah mengadili perkara itu dengan menolak permohonan atau pokok permohonan dari pemohon untuk seluruhnya dengan beberapa pertimbangan pertimbangan hukum yang sangat menarik pertama seperti disampaikan tadi dalam introduksi awal dari moderator bahwa ada fenomena baru saya juga sudah menulis di berbagai media masa tentang praktek amici atau amikius kurai berkali-kali kami ketegaskan bahwa praktek amikius kurai ini dari zaman Yunani kuno dulu praktek ini lebih cenderung atau lebih familiar dengan sistem hukum apa namanya Anglo-Amerika tidak terlalu familiar sebenarnya dengan sistem kita sebagai Eropa Continental atau Civil Law System jadi mereka itu lebih kepada Anglo-Saxon Amerika tetapi bahwa saat ini dalam praktek berhukum kita hampir dipastikan di seluruh dunia ini tidak ada lagi batas dembarkasi antara batas-batas penegakan hukum dengan sistem dan corak masing-masing semua sudah mixer ya sudah saling bercapur bau segi-sigi positif segi-sigi baiknya itu diambil oleh sistem diadopsi oleh masing-masing sistem Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia